Oh ya sekarang saya akan membuat cesan baterai jemper manual karena disini konektornya sudah ambrol kaki-kakinya sehingga kita akan menyambung ke bagian langsung baterai untuk mengecas bagian USB ya ini speaker JBL aduknya seperti ini ya ini casing-gasingnya kemudian ini solder sudah saya panaskan alat yang dibutuhkan adalah solder kemudian tin ultima ya Oke kita langsung praktekkan saja dan jangan lupa teman-teman disini dilumbangin supaya nanti buat jalur bagian sini untuk mengunci agar tidak kabel tertarik ya Oke langsung kita soldera saja teman-teman ini saya agak susah ya megang kameranya saya letakkan dulu kameranya ya teman-teman yang penting ini solder kemudian nanti kita tempelkan ke bagian baterai Oke teman-teman ini udah saya solder atas-atasnya kemudian yang merah ke jalur merah ya ke jalur baterai merah sebelah sini sama yang putih ke hitam Oke oke nah ini sudah tertempel ya oke kemudian kita pasang kembali bagian PCB besinya ya teman-teman sama ini baterai kita pasang lagi kita taruh di sebelah sini ininya kemudian kita patut baterai pasang kembali juga kalau misalnya kita udah belajar elektronik semuanya mudah teman-teman bisa merancang sendiri merangkai sendiri kayak gitu kemudian yang kabel ini teman-teman jangan sampai terhubung ke bagian apa namanya ke nempel ke bagian sini ya karena nanti ini bisa apa short habis konsletnya nanti kita kabel kita kasih potong jarak kita semaka kita bikin tarik ulur lagi ya jadi yang putih kita tarik lebih ke dalam kita yang tarik kita yang putih aja teman-teman oke kita selipkan ke bagian sini ya ini yang putih kita masukkan sini dulu kaitkan ke kabel biar lebih kuat kita nanti potong aja bagian sini supaya nanti buat jalur min plus pada USB nya aman oke kita sudah disolder kemudian kita matikan soldernya cabut stop kontaknya karena sudah terpasang soldernya ya kita lanjut bagian penutupan 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 casingnya oke teman-teman ini hasilnya seperti ini ya nanti kita potong ke bagian ini kenapa ke bagian atas aja bang mau ke bagian atas sini silahkan kita tembuskan ya yang penting sesuai dengan selera teman-teman aja coba kita tembuskan ke bagian USB sini oke setelah ini tertutup kita ini hasilnya seperti ini teman-teman kita masuk ke bagian USB kita tutup ya oke kita bahkan oke 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 setelah kita baut setelah teman-teman ininya baut semua nanti kita akan tutup pada cover ya selamat menikmati bluetooth mode nah hasilnya seperti ini teman-teman nanti kita sambungkan ke bagian sini untuk pengecasan ataupun teman-teman tidak usah menggunakan baterai langsung ke usb aja adapter langsung bisa nyala ya nah sistem pengisiannya kayak gini teman-teman sistem pengecasannya ya yang merah ke merah yang putih ke putih yang penting ini jangan sampai apa namanya ke ini nanti kalau misalkan sudah di charge kita selipkan ke bagian sini juga gak apa-apa bagian sini ya diumpetin ke bagian sini juga gak apa-apa ke usb itu sistem pengecasannya seperti itu jadi untuk menjempernya seperti itu ya oke jangan lupa di like video dan subscribe ke channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya mohon maaf nih alatnya hanya sederhana obeng seadanya kemudian ya ini di sore hari malam hari pembuatan videonya jadi ada sedikit gelap jadi kalau misalnya usb nya sudah patah kita gunakan seperti ini aja teman-teman kabelnya kita cabut kemudian buang kita solder ulang masih bisa dipakai kembali hasil spekker cbl nya oke sampai jumpa di video berikutnya ini usb nya seperti ini oh iya masih ada sedikit informasi bagi teman-teman ya kalau misalkan mau gunakan solder yang bagus ada lagi yang selain dari ini ya solder tembak kalau ini kalau waktu saya beli harganya soldernya 45 ribu ada yang 20 ribu juga ada yang model pensil itu sering terjadi elmennya sering rusak nah kalau ini biasanya awet tapi agak sedikit mahal 45 ribu kemudian teman-teman juga bisa beli mata elmennya ini ya mata soldernya yang di jalur elmen kemudian kalau mata elmen ada yang 15 ribu ada yang 10 ribu ada yang 7 ribu tergantung toko yang jual kemudian teman-teman harus menggunakan tinol solder kalau ini saya biasanya servisin hp jadi saya menggunakan tinolnya yang lebih kecil untuk ukuran mesin handphone ya nah tutorialnya seperti itu kalau misalnya teman-teman mempunyai spekker cbl ataupun spekker lainnya kemudian ininya jebol karena pemasangan dari pcb nya memang kurang bagus kurang mateng ya namanya harga murah jadi kualitas juga sedikit murah gampang jebol ke tarik ke dalam ya sehingga kita jemper menggunakan seperti ini untuk pengecasan merah ke merah putih ke putih dia bakalan isi kemudian teman-teman menyediakan adapternya ya buat pengecasannya seperti ini oke semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat sudah jelas ya jangan lupa di like dan klik subscribe ikuti channel ini gratis kalau gak sekarang kapan lagi ya dan sampai jumpa di video berikutnya jika ada pertanyaan silahkan komentar selamat menikmati